Hi everyone, welcome back to my channel Kalo misalnya kalian bingung kenapa kok video ini mirip banget sama video sebelumnya Itu karena aku bikin videonya di hari yang sama Jadi setelah video bangkokol tadi, aku langsung bikin video ini Aku cuma ngegat ke lipstick aku, eyeliner bawah dan juga ke rudung aku Biar agak beda aja gitu sama video sebelumnya Walaupun bajunya sama dan backgroundnya sama Nah di video kali ini aku pengen membahas lebih spesifik tentang skin care dan makeup yang aku beli di bangkokol gitu Jadi maksudnya kenapa aku pisahin sama si bangkokol biar lebih fokus aja Dan biar kalian informasinya lebih nyerep aja gitu Dan lebih useful aja buat kalian semua yang pengen nyobain skin care Ataupun makeup yang aku beli di bangkok kemarin Mungkin kalian juga mau pergi ke bangkok jadi bingung kan aku beli makeup atau beli skin care yang mana Jadi hari ini aku akan bikin di video ini dan semoga informasinya bermanfaat Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di bawah Bye, see you guys on my next video, bye Oke produk pertama seperti yang sudah aku bilang di video bangkokol Aku banyak banget beli produk dari Sensio Mulai dari ini, Whitening Facial Foam Nih, lucu banget packagingnya Menurut aku aku bahas dulu ya packagingnya simple banget Meyakinkan banget Jadi disana pada saat aku ke tokonya itu Aku belinya di Asiatik Berderetan gitu si Sensio ini Jadi kayak aduh Kayak gak mungkin beli satu gitu Karena bener-bener gemes dan meyakinkan gitu loh si packagingnya Jadi kayak udah pasti ini bagus gitu dan beli Dan to be honest Facial Foam ini adalah salah satu produk Sensio yang gak aku suka malah Karena dia itu sebenernya kayak sabun susu banget gitu loh Susu banget pada saat kamu pake bener-bener kayak soft Dia tuh gak ada busa gitu kan Tapi pada saat udah dibilas pake air kok muka aku jadi kayak keset gitu Dan aku ngerasa kayak dia gak ngerubah apa-apa gitu Maksudnya gak ngerubah jadi lebih putih banget atau lebih cerah banget Enggak sih Kayak aku pake tiga kali Belum ada ngaruhnya mungkin ya Tapi aku gak suka sama hasil lahirnya tuh yang bikin keset ke muka Berarti dia terjadi banyak Dan aku gak suka karena kulit aku sensitif gitu kan Oke next di Sensio juga Aku beli facial scrub Ini whitening juga Dia tuh lucu banget sama packagingnya Lihat kayak simpel Meyakinkan Dan dia bener-bener wanginya tuh wangi-wangi sweet Wangi-wangi susu yang bener-bener meyakinkan banget gitu Dan ini aku suka sama facial scrubnya Dia itu cocok banget buat kalian yang punya kulit sensitif seperti aku Jadi kayak scrubnya tuh butirannya kecil banget Kayak pasir-pasir yang lembut gitu Kecil banget dan Dia bener-bener gak apa ya Gak ngerusak tekstur kulit gitu Dia gak Apa ya gak bikin kulit aku sakit Dan aku suka sama hasil akhirnya dia bikin kulit aku lembut kayak pantat bayi Disini ada whitening facial mask Sama tempatnya itu sama kayak si Lucu banget gak sih packagingnya Sama si facial scrub Cuman dia tuh tutupnya putih Dan aku so far suka sama ini Aduh ini bikin muka aku kayak pantat bayi Jadi pada saat aku oles pertama tuh yaudah kayak masker biasa Bungkoang gitu kan Kayak mustika ratu atau yang lain Tapi pada saat udah dibilas aku ngerasa kulit aku lebih lembut Tapi biasanya masker emang kayak gitu Tapi pas besok harinya Aku ngerasa muka aku lebih cerah Lebih kayak pantat bayi Oke next juga disini ada whitening sleeping mask Kayak gini dia Kayak masker yang tadi tempatnya tapi lebih kecil Dan semuanya all white Dan to be honest this is one of the best sensio product Menurut aku dia itu sleeping mask Kamu pakenya agak-agak tebel-tebel gitu sebelum tidur Dan besok paginya aku ngerasa muka aku bright banget Terus kayak pantat bayi banget Lemes lemes Kayak soft banget Ini aku suka banget Aku kenapa aku jadi satu ya Mungkin nanti aku akan bangun-bangun Aku suka banget sama ini Terus juga masih dari sensio Disini ada skin refining and whitening scrub This is also one of the best sensio product Menurut aku setelah yang tadi Ini tuh scrubnya tuh kayak scrub peeling Jadi kok kamu scrub muka kamu Kayak kulit-kulit mati kamu yang kotoran Daki kamu tuh keluar gitu Keangkat semua Dan aku suka Jadi waktu itu aku pake Aku scrub dulu muka aku pake ini Terus aku Apa ya Cuci muka pake facial foam Terus pake facial mask Terus aku pake sleeping mask Hasilnya muka aku gila Glowing banget Kayak mantat bayi Aku suka banget Terus masih dari sensio Ada ini dulu deh Ada facial emulsion Tapi dia packagingnya beda sama yang putih tadi kan Nih Jadi ini produk sensio yang lebih mahal Dan lebih bagus katanya Kata si orangnya Tokonya Warna putih itu yang standarnya Yang pink itu aku juga ada Si body lotionnya Itu yang lebih bagus Dua kali lipat lebih bagus Ini tuh glutathione Adalah how to say Whitening complex Arbutin vitamin B3 Facial emulsion Dan aku suka banget sama ini Dia lembut banget Cuman aku gak tau so far ini Belum ngerasa ada perubahan atau gimana Karena memang aku sempet berhenti Aku pake disana Kayak cuma dua kali Udah gitu kayak lupa Karena kebanyakan yang dibawa gitu kan Terus juga disini Ada dua body lotion Yang aku bilang nih Satu warna putih Satu warna pink Nah yang ini itu Produk terbaru dari sensio Jadi dia tuh dua kali lebih bagus Katanya daripada ini Tapi so far Aku sih lebih suka yang putih ini Karena dia wanginya lebih Apa ya Dia bener Emang dua-duanya sih sama aja sih Wanginya tuh Kalau ini tuh lebih milky Lebih susu banget gitu Dan lebih sweet banget Kalau ini tuh Ada Lebih ada Apa ya Parfum aroma-aromanya gitu So far aku gak bisa See any difference Pada saat aku pake hari pertama ini Hari kedua ini I don't find any difference Aku ngerasa teksturnya Kecairannya Wanginya Gak beda jauh Sama-sama aja Hasilnya juga gak langsung Kayak putih banget Menurut aku To be honest Makanya Tapi gak tau ya guys Maksudnya Ada beberapa online shop Yang bilang Memang langsung putih Aku sih Aku pribadi ya Aku kan Giving an honest opinion Untuk audience aku Aku ngerasa Dia gak bikin langsung putih Mungkin dia harus Kayak pake beberapa kali Baru kalian bisa liat Lebih cerah Lebih putih Kebetulan aku juga Baru dari pantai Jadi aku agak sedikit Menghitam Dari Bangkok Dan juga dari pantai Kemarin ke Pulau Macan Jadinya aku Mau coba juga nih Apakah This is really working Like instantly brightened Atau Bener-bener bikin putih kulit aku Atau enggak Oke Packagingnya parah sih Menurut aku Parah banget Nah terus juga Kayak aku beli 2 pack BB Pons Ini Ya ampun Kalau di Thailandnya Murah banget Dan aku langsung beli 2 pack Itu untuk bagi-bagi Ini adalah salah satu Bedak favorit aku juga Menurut aku Kalau misalkan aku udah bingung Lupa dan Nyari-nyari bedak Apa ya Loose powder yang aku mau Biasanya aku langsung grabnya Si BB Pons ini One of the Apa ya Cheap Loose powder Menurut aku Tapi Dia Coverage-nya bagus Dia bikin Muka tuh narik Dan smooth gitu Aku suka Terus juga disini ada Snail White Moisture Facial Cream Ini juga hype banget Dan terkenal banget Aku sempet ngeh banget Banyak online shop yang jual ini Tapi aku enggak pernah coba Karena Aku tuh takut Tipe orang yang takut Untuk coba-coba skin care Kecuali emang aku Kayak holiday kemarin Dan aku langsung Kayak ngeborong Dan cobain si skin care-nya Dan juga make up-nya Jadi kemarin tuh Aku sempet pake Facial Emulsion dulu Terus Nail White Terus masuk ke Ini yang Trichada itu Dan aku langsung break out Pas aku pertama Di Bangkok itu Aku langsung break out Terus aku ngerasa Ini dari 3 produk Yang aku pake Secara langsung Aku enggak tau Mana yang dikit break out Tapi sepertinya si Snail White ini Karena waktu pas aku pake lagi Di Indonesia Cuma emosinya doang Enggak break out Besoknya Atau si Trichada-nya sendiri Tanpa pake ini Muka aku enggak break out Berarti ini yang bikin break out Tapi I don't know Mungkin ya memang Dia harus break out dulu Atau gimana Tapi aku enggak Suka sama skin care Yang bikin break out dulu Terus mau lusin Aku kayak Ngapain sih Harus ngejelekin dulu Muka gue Gitu kan Nah Terus juga ini Trichada Oh my god This is one of The best product That I bought In Thailand Menurut aku Ini Gila gue langsung kayak Pengen ke bapak pagi Beli berapa lusin Ini Bagus banget Panjang Biar meyakinkan ya Tapi ini bagus banget guys Aku Mama aku Temen aku Aku beliin Nah mama aku juga Mama aku tuh rewel banget Aku tau banget Dia tuh bukan tipe orang Yang gampang Muji produk Aku tau banget Dia tuh perfectionist Jadi kayak Nah yaudah Kalo aku beliin itu Oh yaudah Pas dia pake Dan dia makeup Dia bilang Oh my god Ini bagus banget Muka aku Jadi kayak lebih muda Lebih narik Lebih soft Dia itu bikin Makeup ngeblend Bagus banget Dia kayak Bener-bener Flawless banget Kalo dipake Sebelum makeup Aku ngerasa Muka aku Lebih flawless Lebih Bening Lebih Sehat gitu Kesannya Ini aku suka banget I super duper Highly recommend Kalo misalnya kalian Nunggu online shopnya Gak usah jauh-jauh ke Bangkok Kalian bisa langsung beli aja Di online shopnya Tapi aku gak tau Online shop mana Yang bisa beli itu Terus ini ada Catydoll White Tofu Ya Allah Itulah yang Buat aku Membeli produk ini Karena ada white tofu Langsung inget tau Baby ya gak sih Dia itu Yang pun Wanginya sih Itu yang bikin aku Packaging Selain packagingnya lucu Wanginya yang bikin aku Pengen beli Ini tuh Agar sedikit pricey juga Dia catydoll Berapa yang 300 Kok gak salah Tapi guys Kenapa aku bilang pricey Karena aku block on Kemarin Pas awal-awal aku dibangun Aku ngerasa 300 Itu 300 ribu ya Kayak bodoh gak sih aku Tapi ini bagus banget Aku suka banget Dia bikin muka aku Kaya mantep baik Kaya lembut Narik Udah lah Pokoknya Kebanyakan produk Yang aku beli Detail itu Memang dia Mungkin dikhususkan Untuk bikin Muka bening Muka narik Muka yang Sehat Muka yang bening Dui-dui gitu Sepertinya sih ya Terus next Ini aku dapet Gratisan Catydoll Aloe Vera Snail and Whip Soap Aku gak tau Aku belum pernah Coba ini Tapi kayak kebanyakan Produk dari Thailand Itu yang ada snail Ada lendir-lendir Mungkin emang Bagus kali ya Si snail Emang Di Thailand juga Kayak terkenal Si kolagen-kolagennya Gitu deh Dan si snail-snail G gitu Aku gak tau Kenapa mungkin Ciri hati mereka Terus juga disini Oh ada satu lagi Dari Sensio Ini whitening milk Bath cream Aku beli Tadi aku gak mau beli Kayak yaudahlah Sabun mah Apa aja Sabun badan mah Cuman aku ngerasa Karena yaudah Aku udah beli Sensio Lain-lain Jadi aku mau coba juga Ternyata ini Bagus banget Ini Kayak Aku ngerasa Ini harganya murah Tapi setarau sama Si L'Occitane aku Dia hasil akhirnya tuh Dia gak berbusa Dan dia hasil akhirnya tuh Lembut banget Kayak patet baik Di badan aku Which is really really good Aku bakalan selalu Pake ini Kamu misalkan aku habis Aku bakalan ke Bangkok Lagi cuma untuk beli itu Gak deh Bercancar Gila lu Anak siapa lu Nah terus disini juga Aku ada Colicolagen 600 Eh sorry 6000 mg Ini tuh yang dipake Sama Davika Gak tau dipake Gak tau emang Grenambasadana Davika Tapi setau aku Temen-temen aku yang di Thailand Orang-orang disini juga tau Kalau si Colicolagen ini Terkenal Bagus banget Dan aku pengen mulai Cobain besok Karena aku belum sempet Buka semuanya Ini katanya bagus banget Aku pengen liat Hasilnya Kulit aku dimana Mungkin biar lebih sehat Lebih kenyal aja Lebih seger aja kulit aku Terus disini juga ada Net B Aku beli untuk daya tahan tubuh Aku daya inget aku Karena aku banyak Kerjaan Aku capek Kayak aku gampang stress out Sama semua jadwal Yang harus dipostik Dan lain-lain Akhirnya aku beli ini Aku konsultasi dulu Ke farmasis sana Dan mereka menyarankan ini Dia bisa bikin Relax badan aku Pikiran aku Dan daya tahan tubuh This is good Oke setelah itu ada Rivita Jadi sebenernya aku beli ini Di Thailand Jadi aku udah tau Sebenernya pas sebelum ke Thailand Itu si Rivita ini Atau Rivilite Kalau di Indonesia ini Bagus emang Suplemen yang khusus Untuk kulit Kayak untuk memputihkan Mencerahkan Menyegarkan Apa ya Memberikan kesehatan Pada kulit gitu kan Jadi bukan kayak Natsi Kalau Natsi itu Dia mencerahkan Tapi dia memberikan Daya tahan tubuh Kalau ini pure buat kulit Jadi akhirnya aku Kayak beli gitu Aku konsultasi Ke farmasis juga Dia sangat-sangat Highly recommend Sama ini Dan juga Natsi Tapi aku juga beli Yang di Indonesia Jadi aku pengen Lihat perbedaannya ya Otomatis ya Kalau di Indonesia itu Akan ada BPOM Terus tulisan Tulisan belakangnya Juga Bahasa Inggris Kalau yang di Indonesia Dan namanya Ternyata beda Yang Indonesia itu Revita Namanya Kalau yang luar itu Revita I don't know Aku gak tau Mungkin Kalau misalkan masuk ke Indonesia Mungkin harus ganti nama Apa gimana Ini dari Mega Wicker Pokoknya Aduh Kalau untuk suplemen kulit Dan lain-lain Itu aku bener-bener Apa Udah percaya banget Sama Mega Wicker Sebenernya Aku pengen coba Yang Aduh apa sih namanya I forgot Kenapa aku gak beli kemarin Aku lupa Tapi karena aku udah beli Mega Wicker Jadi aku gak keingetan Nama yang lain Oke next Ada makeup Dan ini yang akan aku review Ini yang dari Winnie the Pooh Disney itu Yang bedak padat Dan oh my god Tadinya aku kayak cobain dulu Disana Karena aku gak mau kayak Cuman packagingnya aja Yang lucu Tapi dalemannya gak oke Tapi ternyata ini So far so good Aku kalau misalkan gak pake apa-apa Aku cuma pake concealer doang Aku pake bedak ini Bagus banget Dia coveragenya bagus Bikin muka aku cerah Dan dia kayak tahan lama Which is good Aku belinya di kamar Dan aku lupa harganya Kalau gak salah Kalau di Indonesia ini Kayak sekitar 200 ribu Terus kalau misalkan blush onnya Ini aku beli yang dari Ketydow Malibu Sunset gitu Dia warnanya tuh Kayak ada gradasi Kayak si Maybelline Tau gak sih Kalau di swatch Dia kayak warnanya gradasi Aku gak tau Kalian bisa liat atau gak Tapi so far so good Tapi I'm not really obsessed with this Aku lebih obsessed sama Si ini Sekarang Ini juga dari Ketydow Pokemon blush cushionnya Lucu banget I'm not really big fans of Pokemon Tapi karena dia blush cushion Aku jadi suka aja Dia warnanya peachy pink gitu Tapi more into peach Orange gitu Aku suka banget sama si Sponja juga Kayak gambar si bolanya Pokemon Lucu banget gak sih Terus juga ada dua lipstick Yang aku beli dari serisnya Winnie the Pooh Lucu banget Kecil kayak untuk dibawa ke mana-mana Traveling gitu Lucu banget Dia dua warna juga Satu Ntar aku Dia warna pink Bibir gitu Warna satu lagi Pink pastel gitu Ini kalian bisa lihat Ini pink Ini yang gambar Si Winnie the Pooh Yang tutupnya lebih gelap Yang ini Gambar si pink light Ih lucu banget Aku suka Dia warnanya Warna pastel gitu Yang ke warna ini Warna pinknya Lebih pastel gitu Tapi to be honest I don't really like Daryl lipstick Kalau di swatch Tidakkan memang Dia kayak pigmented Dan bagus banget Tapi pada saat di bibir Aku ngerasa dia Apa ya Gak nutup banget Bibir aku Jadi sih kering-kering Dan pigmented Bibir aku tuh Masih keliatan So Yaudah lah Tapi kan Lucu-lucuan doang Terus disini juga Aku kayak beli Masker-masker Untuk eye Mask Yang mata Sama Yang bibir Karena to be honest Selama sumber hidup Aku belum pernah cobain Lip mask kayak gini Jadi aku penasaran Ini mereknya dari Mixberry Baby Kalau gak salah Ini kayak cuman 50 baht Apa 50 baht deh Kayak cuman 20 ribuan gitu Terus ini juga yang Untuk masker Bawah mata Ada yang Aloe vera Sama ada yang Apa sih ini Toma Ini kita coba ya Terus disini juga Kayak ada Soflen-soflen Yang aku beli Ini tuh Soflen-soflen Yang biasa dijual Di online shop sini Ini bagus-bagus banget Warnanya lucu-lucu banget Dan dia murah banget Beli 5 Gratis 1 Gila gak lo Kayak 150 baht Ini aku belinya Di platinum Gak salah Di basement Di basement Di paling bawah 150 baht Kayak 70 ribu Berarti ya So ya Terus disini Kayak aku dikasih Gratisan Missha Signature gitu Kayak lip balance Kecil gitu Lucu banget Tapi aku pikir Kayak Apa sih Sampah maling Atau jelek lah Atau apa Ternyata Bagus-bagus banget Warnanya Jadi kelihatannya Kayak Ya Kayak murah gitu Emang murah Tapi ternyata bagus banget Gitu Kalau di swatch Di tangan Ya Aku ambil satu ya Lihat tuh Kayak Pigmented gitu Warnanya juga lucu Kayak ada yang Merah Ada yang Pink Terus ada yang Nude Kayak ada yang Peach Lucu lah lumayan Kayak untuk dibawa Kemana-mana Terus Last but not least Jadi aku juga Kayak dikasih Pouch-nya Sama Cathy Dole gitu Pas aku beli di kamar Karena mungkin Belinya lumayan banyak Jadi kayak mereka Masih gratis So good Terus Sini ada Cathy Dole Juga Ini magic Pink Nipple Treatment Jadi sebenernya Ini aku salah beli Aku pikir ini lip gloss Untuk bibir gitu Bukan lip gloss Kayak lip Biar Lebih pink aja Karena dia packagingnya lucu Kayak ada gambar Yang imut-imut gitu Depannya Kayak Muka Apa Muka bayi Muka bayi Kayak Kartun gitu lah So aku kayak Ambil-ambil aja Ternyata ini Buat nipple So Sudah kayak Mungkin-mungkin lagi Nggak mungkin di return kan So I think that's all Ini kayak udah Semua aku Menjelaskan Skincare-skincare Dan juga makeup-makeup yang aku beli di Bangkok Atau purung-purungnya dari Bangkok So far so good Murah-murah Harganya Range harganya itu Dari 100-500 Eh sampai 600 baht Dan Aduh aku suka banget Sama produknya Terutama yang Sensio Mulai dari packaging Dan juga hasilnya Untuk aku Dan Ya itu Aku review kalian semua Semoga informasinya bermanfaat Jadi kalian bisa tau informasinya itu Tentang si produknya gimana Sebelum kalian beli Ya Jadi segitu aja sih Paling Mungkin udah malem Aku udah ngantuk Dan juga lapar Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, subscribe Dan juga komen di bawah See you guys Sampai jumpa di video Bye Mwah